Assalamualaikum. Halo semua. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Alkona. Kalau pada video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang Alkena yang memiliki ikatan rangkap, kalau Alkona memiliki minimal satu ikatan ganda tiga. Seperti ini. Nanti di akhir video juga akan disampaikan sedikit mengenai pengenalan sintesis organik. Contoh Alkona yang paling sederhana ialah asetilena atau nama yupaknya adalah etuna. Seperti ini strukturnya. Jadi memiliki dua karbon dengan satu ikatan ganda tiga. Beberapa kegunaan asetilena diantaranya untuk penyiapan polimer akrilik. Jadi sebagai monomernya. Atau yang kita kenal itu sebagai sulut las. Oksi asetilena sulut tinggi atau untuk pengelasan. Seperti ini gambarnya. Karena memang asetilena sendiri itu menghasilkan reaksi yang sangat eksoterem. Jadi menghasilkan suhu tinggi. Makanya bisa dimanfaatkan sebagai sulut las. Contoh lain penggunaan Alkona itu sebagai poliuna. Poliuna yang terdeteksi pada ruang antar bintang. Seperti ini struktur poliuna. Jadi memiliki ikatan ganda tiga yang berselang-seling dengan ikatan tunggal. Selanjutnya kita akan masuk ke tata nama Alkona. Pada dasarnya tata nama Alkona itu mirip. Seperti tata nama Alkana, Alkena gitu ya. Cuma bedanya bagian belakangnya kita ganti dengan Una. Seperti itu juga sama seperti Alkena. Bagian ganda tiganya itu kita prioritaskan. Dibanding cabang atau substituen. Oke, kita masuk ke aturan pertama. Di mana penomoran itu dimulai pada ujung rantai yang dekat dengan ikatan rangkap tiganya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya dari kiri, itu kan dia akan mendapatkan nomor berapanya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Sedangkan kalau dari kanan, Alkunanya itu mendapat nomor tiga. Sehingga dipilih penomoran yang dari kanan. Seperti itu. Sehingga kalau ini namanya, karena metilnya ada di posisi enam, dan jumlah karbonnya delapan, berarti enam metil. Delapan itu berarti oktana, tapi karena Alkona ganti jadi oktuna. Dikasih nomor, Alkunanya di nomor berapa? Jadi enam metil, tiga, ini tiga, oktuna. Atau kalau tata nama baru, enam metil okt, jadi tiganya itu tepat sebelum Unanya. Jadi mirip lah seperti penamaan pada Alkena. Kemudian kalau misalnya ada Alkena dan Alkona, pada posisi yang sama, artinya sama-sama mendapat nomor terendah. Misal yang sebelah kiri ini, kalau dari kanan, Alkenanya mendapat nomor satu. Kalau dari kiri, Alkona juga mendapat nomor satu. Kalau seperti itu, Alkena itu lebih diprioritaskan dibanding Alkona. Atau rangkap dua, itu lebih diprioritaskan dibanding rangkap tiga. Sehingga penamanya kalau seperti ini, karena tujuh itu heptena. Jadi satu hepten, karena Alkenanya ada di nomor satu. Enam Una, karena Alkunanya ada di nomor enam. Seperti itu. Atau kalau penamaan baru, hept satu en, enam una. Seperti itu. Kecuali penomorannya berbeda. Misalkan kalau dari kiri, itu Alkona mendapat nomor satu. Kalau dari kanan, Alkena mendapat nomor dua. Kita tetap prioritaskan mana yang lebih kecil. Jadi kita tidak lihat dulu di Alkona apa Alkena, tapi kita lihat dulu mana yang lebih kecil. Berarti lebih kecil dari yang kiri. Berarti tetap penomorannya dari kiri. Tapi penamaan itu mulai si Alkena duluan. Karena kan abjad, E dulu baru U. Seperti itu. Misalnya berarti yang ini, kita lihat di sini, cabangnya ada di nomor empat. Berarti empat metil. Empat metil. Karena ini ada sembilan. Berarti nona. Tapi yang disebut duluan berarti Alkena kan di nomor tujuh. Jadi tujuh nonen. Tujuh nonen, baru satu una. Seperti itu. Jadi kalau penomoran tetap cari mana yang paling kecil. Itu dulu. Tapi kalau penamaan itu Alkena duluan, baru Alkona. Kalau tak penama baru berarti empat metil non. Tujuhnya itu tepat sebelum N-nya. Tujuh N satu una. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sintesis Alkona. Atau bagaimana cara menyiapkan Alkona. Alkona bisa disintesis dari reaksi antara dihalida visinal. Jadi 1, 2 di haloalkana. Berarti suatu Alkana yang mengikat halogen pada posisi bersebelahan. Jadi visinal itu halogennya berarti pada C yang bersebelahan. Nah, nanti dihalida visinal ini direaksikan dengan basa kuat seperti KOH atau NANH2, Natrium Amida, berlebih. Jadi dibuat berlebih. Karena nanti kan dia akan mengambil secara dua kali. Mengambil si HBR-nya secara dua kali. Seperti itu. Nah, kemudian terbentuklah Alkona. Tetapi sebelum kita ke sini, kita lihat dulu bagaimana cara menyintesis si dihalida visinalnya. Karena dia enggak umum ada di laboratorium. Jadi biasanya kita buat dulu dari Alkena. Kita tahu kan Alkena kalau direaksikan dengan halogen, X2. Halogennya biasanya BR2 atau CL2. Nah, ini contohnya yang BR2 diklorometana. Nah, kemudian nanti berarti ikatan rangkap duanya putus, menjadi tunggal. Kemudian BR masuk di kedua karbon yang tadi berikatan rangkap. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, jadi ini cara menyintesis Alkona. Nah, selanjutnya adalah reaksi-reaksi Alkona. Pada dasarnya reaksi yang dijalani Alkona itu sama seperti pada Alkena. Karena Alkona itu juga memiliki elektron V. Di mana berarti dia kan kaya elektron ya. Sehingga suka oleh elektrofil. Jadi dia bereaksi dengan elektrofil juga. Sama seperti Alkena. Jadi elektrofil nanti akan mengadisi Alkona. Berarti nanti ikatannya akan putus. Nah, putusnya ini bisa menjadi Alkena dulu atau bisa menjadi Alkona. Seperti itu. Jadi bisa satu tahap menjadi Alkena atau langsung dua tahap menjadi Alkona. Seperti itu. Oke, yang pertama kita akan bahas itu adalah Adisi HX. Atau Asam, Halida. Lagi-lagi saya ingatkan X-nya ini yang umum adalah BR atau CL. Sedangkan F atau I itu jarang. Jadi nanti ketika Alkona ini bereaksi dengan HBR misalnya. Nah, ini tergantung berapa ekivalen dari si HBR-nya. Kalau hanya satu, jadi satu banding satu, berarti nanti dia hanya akan memutus ikatan rangkap tiga sampai ke ikatan rangkap dua. Jadi hanya sampai Alkena. Jadi nanti setelah putus, nanti H sama BR masuk. Dan ini sama seperti Alkena, dia adisinya Markov-Nikov. Jadi nanti H akan masuk pada posisi yang kaya H, berarti di sini. Nanti ini masuk ke sini. Sedangkan BR akan masuk di yang lebih tersubstitusi, berarti di sini. Nah, ini dia. Ini yang H-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau direaksikan lagi dengan HBR, atau langsung saja misalnya HBR-nya dua ekivalen. Kalau misalnya HBR-nya dua ekivalen, atau kita buat berlebih si HBR-nya, itu nanti prosesnya akan langsung ke sini. Menjadi Al-Kana. Jadi nanti HBR akan masuk lagi, sama seperti tadi. H masuk di yang kaya H, berarti masuk ke sini. Jadi tambah kaya di sini. Nanti. Jadi ini, jadi CH3 sekarang. Nah, BR akan masuk ke yang lebih tersubstitusi. Jadi yang tadinya sudah ada BR. Nah, ini. Jadi nanti ngumpul BR-nya di sini. Seperti itu. Nah, ini contoh lainnya. HCL masuk ke tiga Heksuna. Nah, kalau misalnya alkenanya yang terbentuk itu kanan-kirinya itu dia beda-beda, substituennya, berarti kan dia akan ada isomer, isomer geometri. Bisa cis-trans, atau EZ, seperti itu. Nah, berarti kita harus lihat dia maksudnya pada posisi apa. Adisi HX itu adalah adisi anti. Jadi, H dan X-nya itu masuk pada posisi yang berlawanan. Jadi, yang satu di atas, yang satu di bawah. Nah, kalau seperti itu berarti nanti tinggal kita lihat sekelilingnya, E atau Z. Nah, contohnya yang tiga Heksuna ini, karena H dan X-nya masuk pada posisi yang berseberangan ini, nanti dia akan memetuk Z. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya masuk dua kali, sama seperti yang atas tadi, berarti CL-nya masuk di posisi yang sama dengan yang tadi nempel CL. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana sih mekanisme dari adisi Al-Quna ini? Sebenarnya sama seperti pada Al-Quna, bedanya kalau pada Al-Quna, itu karbokation yang terbentuk adalah karbokation vinilic. Jadi, bukan karbokation alkil. Nah, jadi ini mekanismenya. Ikatan V dari Al-Quna itu menyerang H. Karena ini kan lebih parsial positif, ini parsial negatif. Jadi, elektron pinya nyerang yang H, yang lebih parsial positif, lalu nanti BR lepas, menjadi BR-. Ketika H sudah masuk, biasanya kan terbentuk karbokation alkil, seperti yang ini, kalau yang pada Al-Quna. Nah, tapi kalau pada Al-Quna, itu akan terbentuk karbokation vinilic. Nah, masih ingat ya, vinil itu berarti rangkap, langsung terikat oleh sesuatu. Nah, ini berarti rangkap langsung memiliki karbokation di sini. Nah, jadi karbokation-nya langsung dirangkapnya. Itu berarti namanya karbokation vinilic. Nah, ini. Sebagai zat antaranya. Nah, kemudian baru nanti BR-nya masuk menyerang karbokation vinilic tersebut, yang lebih tersubstitusi pastinya ya. Nah, sehingga terbentuklah nanti ini, bromida vinilic. Karena ini halogennya bromida. Jadi, atau nanti akan terbentuk halida vinilic. Jadi, halogennya nempel langsung di ikatan rangkap, seperti ini. Nah, untuk karbokation vinilic ini ternyata lebih tidak disukai. Kenapa? Karena dia berhibridisasi SP. Nah, ini dia bentuknya ya. Berhibridisasi SP gitu ya. Dan dia nanti sulit terbentuk dibandingkan karbokation alkyl. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini kan nanti di sini masih ada rangkap ya. Masih ada ikatan V. Nah, nanti orbital P yang kosong itu tegak lurus dengan yang V ini. Dan kalau dilihat energinya, itu kurang lebih setara dengan karbokation alkyl yang sekunder. Karena C yang paling banyak mengikat karbonnya pun, dia akan membentuknya itu maksimalnya karbokationnya, vinilicnya sekunder, seperti ini. Ini kan awalnya kan gini. Ini udah mentok nih ya. Udah ada tangannya udah mengikat empat. Kemudian ketika dia H-nya masuk di salah satu, kemudian kan ini menjadi karbokation vinilic. Nah, kita lihat di sini karbokationnya hanya mengikat dua karbon. Nah, berarti kan dia sekunder. Nah, jadi dia tuh setaranya dengan karbokation alkyl yang sekunder. Jadi, tidak bisa mencapai karbokation tersier. Jadi, kan kita tahu ya semakin banyak alkyl di sekitar karbokation, itu dia semakin stabil. Makanya tersier lebih stabil dibanding sekunder. Sedangkan kalau pada alkuna, itu mentoknya dia hanya sampai karbokation vinilic yang setara dengan sekunder. Apalagi kalau misalnya ujung sininya ada H. Berarti karbokation vinilicnya yang primer. Jadi, intinya lebih tidak disukai dibanding karbokation alkyl. Adisi HBR ke alkuna itu juga bisa dilakukan secara in situ. Jadi, langsung terbentuk saat reaksi. Dari asetil bromida, ini asetil bromida, dan alumina dalam diklorometana. Nah, jadi HBR akan terbentuk ketika si asetil bromida dan alumina ini bereaksi. Kemudian nanti akan mengalami reaksi adisi, si alkunanya berarti. Berarti nanti H akan masuk ke yang kayak H, sini. Sehingga menjadi CH2. Rangkap 3-nya putus menjadi rangkap 2. Dan BR-nya masuk ke posisi yang lebih tersubtitusi. Nah, di sini nanti aluminanya juga berperan sebagai katalis dalam reaksi tersebut. Jadi, pada dasarnya, karena tadi karbokation vinilic itu lebih tidak disukai dibanding karbokation alkyl, berarti reaksi adisi alkuna itu sebenarnya tidak sereaktif adisi pada alkena. Jadi, biasanya dia butuh katalis, atau butuh tambahan lain, biar reaksinya lebih cepat. Kalau kita mau memasukkan HBR pada posisi yang sebaliknya, berarti masuk BR-nya pada posisi yang lebih kayak H, itu bisa. Namanya adisi anti-Markovnikov, kita tahu. Itu jika terdapat peroksida. Jadi, ini. Kalau ada peroksida, dalam campuran reaksi. Jadi, HBR kalau direaksikan dengan alkuna, tapi di situ kita tambahkan peroksida, nanti dia masuknya pada posisi yang sebaliknya. Atau kita sebut adisi anti-Markovnikov. Jadi, nanti H akan masuk ke yang lebih tersubstitusi di sini. Jadi, gini. Setelah nanti putus, ikatan rangkap tiga menjadi rangkap dua. H masuk ke sini. BR masuk ke yang lebih kayak H. Seperti ini. Jadi, untuk alkuna ini bisa adisi Markovnikov atau anti-Markovnikov tergantung tambahan di situnya. Reaksi selanjutnya adalah adisi halogen atau X2. Seperti dalam adisi HX tadi atau asam halidah, alkuna juga bisa bereaksi dengan X2 ini sekali atau dua kali bergantung dari ekivalensi X2-nya. Kalau dia hanya satu, jadi satu banding satu, ya berarti rangkap tiganya putus hanya sampai alkena. Hanya sampai rangkap dua. Kemudian BR2-nya itu, dan sama juga pada HX tadi, dia masuk pada posisi anti. Jadi, adisinya adalah adisi anti. Jadi, ini BR. BR masuk pada posisi yang berseberangan. Jadi, satu di bawah, satu di atas. Sehingga nanti akan terbentuk trans, alkena. Ini kalau BR2-nya satu ekivalen. Ini dia contoh lainnya. Satu butuna direaksikan dengan BR2 dalam diklorometana. Berarti nanti BR-nya masuk pada posisi berseberangan. Sehingga nanti terbentuk E. Ini kenapa E? Karena ini masuknya berseberangan. Lalu, kalau misalnya direaksikan kembali dengan BR2, dalam diklorometana, atau dari awal dia langsung dua ekivalen. Nah, ini misalnya ya, 2 BR2 gitu. Atau kita buat BR2-nya berlebih. Nanti yang terbentuk produknya adalah 1-1-2-2 tetrabromo butana. Jadi, artinya bromonya ada 4 yang masuk. Karena kalau 1 ekivalen kan dia masuk 2. Jadi, kalau 2 ekivalen, atau kita buat berlebih, sampai mentok, sampai menjadi tunggal, nah, itu 4 halogen yang akan masuk. Ya, seperti ini. Jadi, penuh gitu semua yang tadinya berikatan rakat 3. Itu jadi isinya BR semua sekarang. Seperti itu. Oke, reaksi selanjutnya adalah hidrasi berkataliskan raksa. Nah, ini pasti kalian masih ingat ya, di Alkena kan kita ada tuh reaksi hidrasi berkataliskan. Tapi kan belakangnya bukan raksa, tapi hidrasi berkataliskan asam. Nah, ini sebenarnya mirip. Jadi, kita pakai asam sulfat, asam sulfat berair gitu maksudnya ya. Nah, tetapi karena tadi Alkuna itu tidak seriaktif Alkena, jadi dia tidak bisa tuh bereaksi langsung dengan asam berair. Jadi, tidak cukup kuat tuh si asam berair ini. Atau tidak cukup elektrofil lah gitu, untuk diserang oleh si Alkuna. Jadi, perlu lagi tambahan ya, raksa 2 sulfat ya, atau HGSO4 ini, sebagai katalis asam lewis. Seperti itu. Perubahannya sih sama ya, di mana nanti rangkap 3 ini, putus dulu menjadi rangkap 2 atau Alkena. Dan ini reaksinya Markov-Nikov. Masih ingat ya, hidrasi berkataliskan asam kan Markov-Nikov. Di mana nanti H berarti akan masuk ke yang KH, berarti di sini. Menjadi CH2 ini dia. Sehingga OH akan masuk ke yang lebih tersubstitusi di sini. Nah, jadi ini. Nah, bedanya, kalau yang reaksi ini, itu dia tidak menjadi tunggal gitu ya, walaupun dibuat berlebih. Kenapa? Karena ketika sudah terbentuk seperti ini, ya ini namanya Enol. Enol itu karena rangkap Alkena kan ya, Terus ada alkohol berarti Enol. Nah, Enol ini biasanya dia langsung berkesetimbangan. Ini lihat di sini. menjadi bentuk ketonya ini dia. Ini namanya Tautomerisme. Ini enggak tahu ya, sudah dibahas atau belum. Itu adalah salah satu isomer juga, tapi isomer konstitusional. Jadi, dia berbeda pada elektron dan H-nya. Nah, jadi nanti di sini elektronnya ke sini kan ya. Nah, otomatis kan di sini kurang tangan ya. H-nya akan pindah ke sini. Nah, jadi di sini yang tadinya tunggal menjadi rangkap. Sehingga terbentuklah karbonil. H-nya nanti akan terbentuk ke sini menjadi seperti ini. Nah, ini Enol itu dia berkesetimbangannya itu secara apa ya? Istilahnya otomatis gitu. Karena kita lihat di sini panahnya lebih panjang ke kanan gitu. Jadi, dia lebih menyukai bentuk ketonya. Ya, dibanding bentuk Enol-nya. Seperti itu. Jadi, ketika sudah terbentuk Enol, dia otomatis menjadi keton. Ini. Nah, kita lihat di sini kan ya. C yang mengikat OH itu adalah C nomor 2. Berarti karbonilnya pun ada di C nomor 2 ini. Nah, sehingga terbentuknya keton. Jadi, hidrasi berkataliskan raksa pada Alkuna itu tidak sampai ke ikatan tunggal gitu. Tidak sampai ke Alkana. Tetapi akan terbentuk karbonil, keton seperti ini. Bagaimana sih mekanismenya? Kalau dilihat, ini mekanismenya mirip seperti oksi-merkurasi-demerkurasi pada Alkena. Karena sama-sama menggunakan raksa sulfat gitu ya. Jadi, nanti rangkap tiganya. Ini menyerang raksa sulfat. Menyerang bagian HG2+. Terutama karena dia lebih positif. Nah, kemudian nanti nempel tuh raksa 2 sulfatnya ke si Alkena. Jadi, akan terbentuk Alkena dulu kan ya. Terus terbentuk karbokation finilik. Nah, kemudian nanti H2O nyerang karbokation finilik. Nah, lalu terjadi pelepasan H+, dari si H2O+. Nah, hasilnya terbentuk seperti ini. Oke, kemudian nanti raksa sulfatnya ini berubah menjadi H. kemudian nanti Enol. Ini kan Enol ya. Akan berkestimbangan ya. Serta-merta gitu ya. Menjadi bentuk ketonya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ya. Kenapa sih reaksi ini Markov-Nikov? Ini juga alasannya sama. Karena raksa ini lebih menyukai yang kurang tersubstitusi di sini. Ini kan ada dua ya. Ini kan banyak H berarti kurang tersubstitusi. Ini yang lebih tersubstitusi. Jadi, dia lebih suka nempel di yang kurang tersubstitusi ini. Sehingga nanti H2O-nya akan menyerang ke yang lebih tersubstitusi. Seperti ini. Kenapa sih dia menyerang ke yang kurang tersubstitusi? Karena halangan sterik. Kalau ini kan sudah besar. Jadi, dia enggak suka yang meruah. Ini kan berarti ada alkil. Kalau ini kan H. Lebih meruah yang alkil. Jadi, dia lebih suka yang H saja. Seperti itu. Alasannya sama. Seperti pada yang oksimarkurasi-demarkurasi. Namun, reaksi hidrasi berkataliskan raksa pada alkona ini itu sebenarnya kurang berguna. Kenapa? Karena kalau alkonanya itu bukan alkona ujung. Misalnya ini. Alkona dalam. Maksudnya dalam itu berarti dia di tengah. Kanan-kiri itu dia ada alkil. C yang berikatan rangkap tiga. Itu mengikat alkil. Alkil kanan maupun kirinya. Kalau seperti itu, dia akan terbentuk campuran produk. Kenapa? Karena kan nanti, karena sama, masalah tersubstitusinya sama. Jadi, bisa saja nanti rangkap karbonilnya. Bisa ada di kanan. Jadi, seperti ini. Atau bisa ada di sini, di kiri. Jadi, seperti ini. Jadi, akan terbentuk campuran produk. Dan kalau yang namanya sintesis, atau kita mereaksikan sesuatu, itu kalau bisa dihindarilah yang namanya campuran produk. Karena nanti sulit lagi untuk memurnikannya. Reaksi ini hanya berguna kalau alkunanya alkuna ujung. Seperti ini. Jadi, alkunanya di nomor satu. Kenapa? Karena kalau alkunanya di nomor satu, terus dia masih ada H-nya kan beda kanan-kiri. C yang mengikat rangkap tiga itu beda antara C kanan dengan C kiri. Yang kanan masih ada H, berarti dia kurang tersubstitusi. Nanti H-nya berarti akan nempel di sini. Jadi, kalau saya gambarkan, ini pertama kata terbentuk ini dulu. R, C, rangkap C, H. Nah, jadi CH2 kan ya. H nempel di yang kaya H, sini. Nah, kemudian OH-nya di sini. Nah, sini. Sehingga nanti kalau membentuk E0, berarti karbonilnya ada di nomor dua di sini. Nah, ini dia. Jadi, tidak akan terbentuk campuran produk. Jadi, enggak akan rangkapnya ada di sini. Ya, karbonilnya enggak akan di sini. Seperti itu. Kemudian reaksi keempat adalah hidroborasi oksidasi. Nah, ini juga sama dengan yang ada di Alkena. Jadi, dia menggunakan BH3 dalam PHF. dilanjutkan dengan oksidasi oleh hidrogen peroksida dan dalam suasana basah. Nah, cuma bedanya di sini nanti dia, karena dari rangkap 3, terbentuk rangkap 2 dulu. Ini membentuk borana vinilic. Jadi, akan terbentuk BR2. BR2 dan H. Jadi, nanti di sini BR2-nya itu akan nempel ke yang kurang tersubstitusi. Jadi, sama seperti pada raksa. Dia enggak suka yang meruah. Tapi, kebetulan yang atas ini sama ya, kanan-kiri. Oke, nanti kita lihat yang bawah ya. Nah, intinya nanti kan BH3 ini kan, kan putus ya, menjadi BH2 dan H. Kemudian nanti H-nya akan digantikan oleh R yang lain. Maksudnya R si Alkenanya lah. Maksudnya, gitu ya. Nah, kemudian nanti sampai sini kan, dia akan dioksidasi nih ya. Nanti sehingga borananya akan menjadi OH. Nah, ini. Sehingga terbentuklah E0. Lagi-lagi E0 akan berkesetimbangan dengan ketoknya. Jadi, nanti karbonilnya akan sebelah sini. Kita lihat sini pada posisi 1, 2, 3. Nah, di sini. Akan terbentuk keton. C-nya pada nomor 3. Sebenarnya sama saja ya, karena ini kan kebetulan rangkap 3-nya adanya pas di tengah-tengah. Kita lihat saja di sini. Dari kiri nomor 3, dari kanan juga nomor 3. Jadi, sama saja. Akan terbentuk 3 Hex. Nah, yang ini adalah contoh yang Alkenanya tak simetris. 1 Hex suna. Jadi, ini kalau dilihat mekanisme lambatnya seperti yang atas, berarti kan nanti saya gambarkan dulu ya. Ini dengan BH3-THF. BH3 dalam THF. Nanti dia akan menghasilkan. Kita gambar dulu C-nya. Nah, ini kan jadi rangkap. Nanti H sama BR2-nya, H-nya itu masuk ke yang lebih tersubstitusi. Berarti H-nya masuk di sini. Jadi, di sini nanti BR2. Nah, seperti ini. Ini ada H1. Ini kan ada-ada, ini sisanya. Nah, seperti ini ya. Awalnya seperti ini. Kemudian kan dia akan dioksidasi ya. Dengan H2O2 dalam basah gitu ya. Sehingga nanti dia akan menjadi OH nih. BR2-nya akan berubah menjadi OH. Ini rangkap. Sehingga OH-nya di sini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini namanya kan N0 tadi ya. Alkena sama alkohol. Nah, N0 ini akan berkesimbangan dengan bentuk ketoknya. Seperti ini. Jadi, karbonilnya ada di nomor 1 atau aldehida. Seperti ini. Atau ini mekanisme yang secara keseluruhannya gitu. Dimana kan sebenarnya memang kalau masih ingat ya di Alkena itu kan nanti H-nya ini kan akan digantikan oleh semua R. Karena itu maksudnya si ini. Awalnya si Heksuna ini. Nah, jadi makanya kita bilang aja BR2. Ya, R-nya itu dia sendiri sebenarnya. Gitu ya. Sama aja lah intinya ya. Ini secara lambatnya ya. Atau ini secara keseluruhannya. Oke, selanjutnya reaksi reduksi ya atau hidrogenasi. Kalau kita lihat ya. Karena rata-rata menggunakan hidrogen. Jadi, reaksi reduksi ini berarti perubahan dari Alkuna menjadi Alkena atau langsung menjadi Alkana. Jadi, tergantung nanti apa reaksi dan katalisnya. Itu nanti hasilnya akan beda-beda. Jadi, dengan katalis logam biasa itu Alkuna bisa bereaksi dengan dua ekivalen molar H2 menghasilkan Alkana. Ini contoh yang langsung menjadi Alkana jika katalisnya adalah Platina. Jadi, kalau misalnya Platina itu biasanya dia otomatis langsung menjadi Alkana. Jadi, apa ya istilahnya? Suka kebablasan gitu ya. Dari Alkuna ini langsung menjadi Alkana. Kalau katalisnya Platina. Nah, bagaimana kalau kita hanya ingin sampai Alkena produknya? Nah, kita gunakan katalis lain. Contohnya ini katalis heterogen nikel borida. NI2B. Atau biasa dikenal juga katalis P2. Nah, ini P2. Itu berasal dari nikel yang terkompleks dengan asetoksi. Lalu nanti direduksi. Dalam etanol. Nah, dia nanti akan menghasilkan katalis nikel borida ini. Atau katalis P2. Nah, nanti katalis P2 ini akan mengadisi Alkuna menjadi Alkena itu secara sin. Nah, mesti ingat ya. Sin itu berarti dalam sisi yang sama. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, ya. Jadi, H-nya itu nempel pada posisi yang sama. Sehingga nanti akan menghasilkan Z atau Cis dari Alkena. Seperti itu. Nah, katalis lain yang juga mereduksi Alkuna hanya sampai Alkena dan Cis itu adalah katalis Palladium yang diendapkan pada penyangga CaCO3. Katalisium Carbonat. Nah, ini katalisnya disebut katalis Lindlar. Nah, jadi kita lebih umum menyebutnya gini aja katalis Lindlar. Ya, nggak usah menulis panjang-panjang seperti ini. Nah, ini bisa digunakan setelah dideaktifasi dengan timbal asetat dan quinolina. Jadi, nanti Alkuna kalau direaksikan dengan H2 katalis Lindlar ya dia akan mengadisi si rangkap tiganya sampai rangkap dua atau menjadi Alkena dan adisinya juga sin. kita perhatikan di sini H-nya masuk pada posisi yang sama. Nah, sin. Nanti terbentuk Cis Alkena. Ini Cis 4 Oktena karena awalnya adalah 4 Oktena. Nah, kalau kita mau lanjutkan biar sampai menjadi Alkana bisa kita pakai tapi katalis lain ya karena biasanya Lindlar itu hanya sampai Alkena. Jadi, misalnya kita pakai H2 katalis paladium tersangga karbon nah, itu bisa sampai Alkena. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh lain ya Alkunanya di sini ya nanti dia kalau direaksikan dengan H2 katalis Lindlar berarti nanti ini akan terbentuk rangkap ya, rangkap dua atau Alkena ini nah, tapi ininya bentuknya adalah Cis seperti itu ya, karena adisisin. Nah, bagaimana kalau kita ingin dapatnya Alkena tetapi Alkena yang trans atau E nah, kita bisa pakai ini litium atau natrium dalam amonia atau ethylamina ya, jadi di sini kita nggak pakai H2 ya, kan kalau dari tadi rata-rata kita pakai H2 ya, yang tadi H2 Lindlar ya, H2 katalis platina H2 katalis nikel borida gitu ya hal ini tidak ya, kita pakai litium ini contohnya litium ya, dalam ethylamina ya, yang dilanjutkan dengan ammonium klorida ya, nanti dia akan mengadisi secara anti ya, jadi dia akan mengadisi anti berarti nanti H dan H-nya itu akan masuk secara berlawanan nah, ini ada yang di bawah dan di atas seperti itu ya, sehingga nanti akan menghasilkan E atau trans Alkena jadi ini nama reaksinya adalah reduksi logam terlarut gitu ya karena L-I kan logam ya nah, ini contoh lain ya 5 D-kuna jika direaksikan dengan litium dalam amonia ya, itu dia menghasilkan trans 5 D-kuna ya, jadi nanti di sini H-nya masuk pada posisi anti atau berseberangan seperti itu nah, gimana sih mekanismenya dia bisa masuk pada posisi trans gitu, karena kan normalnya ya kalau hidrogenasi gitu ya atau reduksi kan apalagi kalau pakai katalis itu dia biasanya cis gitu karena masih ingat ya mekanisme pada Alkena mereka nempel dulu tuh baik si pereaksinya ya, dalam hal ini berarti misalnya Alkuna dengan si H2-nya ya kan dia nempel dulu biasanya ke si katalis nah, lalu nanti katalisnya masuk pada sisi yang sama kan ya karena sama-sama nempel di katalis nah, baru nanti dia lepas seperti itu ya itu ya mekanisme umum dari hidrogenasi gitu nah, tapi kenapa kalau yang ini dia masuknya trans ya, karena tadi dia tidak pakai H2 dia pakainya Li ya jadi mekanismenya berbeda gitu, mekanismenya adalah radikal bebas dengan transfer dua elektron dari logam jadi logamnya itu maksudnya si litiumnya ya nah, kita tahu litium itu adalah golongan 1A ya berarti dia memiliki satu elektron valensi gitu atau radikal nah, nanti radikal ini menyerang C pada alkuna gitu ya C yang berikatan rangkap 3 kita lihat disini panahnya itu satu ya satu mata kail gini nah, jadi bukan yang dua gini bukan, dia satu nah, karena memang elektron yang pindah itu satu kemudian nanti ikatan pada rangkap 3 ini ya dua elektronnya atau kita bilang sepasang elektron ikatannya itu akan pindah ke C yang satunya nah, menjadi karbanion ini nah, ini si radikal yang nempel dari si Li nah, nanti karbanion ini yang akan menyerang H dari si senyawan amina tadi ya, bisa amonia atau ethylamina gitu ya nah, ini contohnya ethylamina jadi nanti karbanionnya menyerang H plus ya bukan H plus maksudnya H dari si amon ethylamina tadi ya nah, sini masuklah si H nah, disini ternyata H itu lebih menyukai trans ya, dengan si radikal viniliknya ini kita bilang radikal vinilik ya ini kan vinil nah, ini berarti radikal vinilik nah, kenapa? karena ini anion vinilik lebih stabil dalam konfigurasi trans nah, gitu inilah yang menentukan stereokimia trans dari produk nah, jadi inilah yang menyebabkan nanti H satunya masuk lagi dari sebelah sini ya jadi nanti prosesnya setelah H pertama masuk litium ya elektron atau radikal dari litium itu masuk lagi ke radikal yang tadi vinilik itu nah, sehingga nanti terbentuk karbanion ya baru nanti karbanionnya nyerang H yang kedua ini nah, masuklah H yang kedua pada posisi yang anti atau berseberangan sehingga terbentuklah trans alkena jadi seperti itu ya mekanismenya berbeda dengan proses hidrogenasi pada umumnya selanjutnya adalah reaksi pembelahan oksidatif nah, jadi kalau masih ingat di alkena itu kan bisa mengalami reaksi dengan ozon ya atau kita bilang namanya ozonolisis atau pembelahan gitu ya nah, kalau di alkena itu kan ada pembelahan oksidatif ada reduktif nah, kalau alkuna itu biasanya hanya bisa mengalami reaksi pembelahannya yang oksidatif gitu, jadi bisa dengan O3 ya, yang dilanjutkan dengan H2O2 ya, masih ingat ya atau dengan KMnO4 panas nah, itu bisa ya, alkuna tapi lagi-lagi alkuna tidak seriaktif alkena ya, terhadap pembelahan oksidatif ini ya, terhadap oksidator kuat tersebut ya ya, jadi sebenarnya reaksi ini tidak terlalu berguna gitu, tapi nggak apa-apa ini disampaikan ya untuk informasi mekanismenya atau proses yang terjadi sama gimana nanti ini akan putus ya ya, jadi akan membentuk dua molekul berarti ya gitu, dan masing-masing nanti akan terbentuk karbonil gitu nah, tapi karena oksidatif berarti nanti akan membentuk asam karboksilat nah, seperti ini ya, ini kan masih ada R-nya berarti R-C-O-O-H ini juga sama berarti R-aksen C-O-H sedangkan yang ini yang kirinya sama ya, sama kayak yang atas tapi yang kanan nah, kalau ada H itu dia jadinya CO2 seperti ini ya nah, jadi otomatis untuk pembelahan oksidatif ini tidak akan terbentuk keton ya gitu, karena pasti nggak mungkin dia mengikat dua alkil ya, kan ini tangannya aja udah tiga untuk alkuna berarti tinggal sisa satu alkil gitu ya, jadi pasti nanti terbentuknya kalau nggak asam karboksilat atau CO2 seperti itu oke, selanjutnya adalah alkilasi anion asetilida nah, sebelum kesini saya akan kasih tahu dulu bahwa alkuna ini merupakan asam lemah ya maksudnya dia itu kalau dibandingkan sesama apa senyawan alifatik ya, jadi antara alkana alkena dan alkuna alkuna ini yang paling asam diantara tiga ini ya, saya bilang kita bisa lihat disini dari nilai PKA ya, masih ingat PKA itu ya apa sebanding lah ya dengan PH gitu, jadi artinya kalau PH atau PKA-nya semakin kecil ya, PKA semakin kecil berarti dia semakin asam nah, kalau kita lihat disini PKA alkuna itu paling kecil diantara alkena dan alkana nah, berarti alkuna itu bisa dibilang yang paling asam diantara alkana dan alkena nah, saya bilang ini hanya membandingkan diantara tiga ini ya nah, jadi dia bisa kita bilang asam tapi asamnya pun asam yang sangat lemah ya, jadi jangan dipikirnya itu asamnya seperti asam karboksilat enggak apalagi sampai berpikir itu seperti asam HCL gitu tidak ya, tapi ini asamnya asam sangat lemah nah, karena alkuna ini merupakan asam yang sangat lemah ya, sehingga bisa diambil H+, nya ini ya, bisa lepas gitu ya kalau direaksikan hanya dengan basah yang sangat kuat gitu ya nah, seperti apa? seperti Natrium Amida atau NaNH2 ya, atau Grignard ya, RMGX jadi Alkyl Magnesium Halida atau oleh Logam Natrium atau Logam Kalium nah, ini ini basa-basa yang sangat kuat nah, bagaimana dengan NaOH atau KH selama ini kan kita berpikirnya ini adalah basa kuat ya, ini basa kuat tapi tidak cukup kuat untuk mengambil H ini ya, bisa kita bilang ini basa kuat ini basa yang sangat kuat gitu ya, jadi hanya bisa diambil oleh ini ya, jadi nanti ini terutama yang bagian negatifnya itu nanti akan mengambil H dari si Alkuna H ujung pastinya ya, karena kan kalau di tengah Alkunanya tidak ada H lagi gitu ya, jadi ini makanya hanya bisa untuk Alkuna ujung ya, Alkuna yang nomor satu jadi ini nanti mengambil H kemudian ini ikatannya ya, akan diberikan ke C yang nanti terbentuk karbanium jadi ini nanti H nya lepas tidak membawa elektron jadi ini nanti lepas sebagai H plus makanya asam ya, kan sehingga terbentuk ini nah, ini nama produknya ya, anionnya namanya anion asetilida nah, gitu karena kan tadi Alkuna gitu ya identik tadi yang kita kenal yang paling sederhana itu adalah asetilena jadi namanya ini anion asetilida ya, walaupun nanti ada alkil gitu ya panjang sebagai apa itu tetap kita nyebutnya anion asetilida ya, secara umum seperti itu mengapa sih Alkuna ujung itu lebih asam dibanding Alkena atau Alkana ya, oke jadi kita lihat hibridisasinya ya, jadi kalau masih ingat Alkana itu kan hibridisasinya adalah SP3 ya, sedangkan Alkena itu adalah SP2 Alkuna itu adalah SP nah sini ya nah, kalau kita hitung istilahnya persentase S-nya ya, ini kan total kan persentasenya 100 misalnya gitu ya nah, berarti kan ini S-nya itu 1 per 4 mungkin kalau di total 1 ini 3 berarti kan 4 ya 1 per 4 berarti 25 persen nah, gitu kalau ini berarti kan 1 per 3 ya, berarti sekitar 33,3 sekian lah 3-nya panjang itu ya persen nih ya nah, sedangkan kalau SP berarti kan setengah-setengah nih hanya isinya 1S, 1P berarti 50 persen nah, berarti disini kalau kita lihat karakter S yang paling besar adalah dari si Alpuna itu 50 persen gitu ya nah orbital S itu kan dia lebih dekat ke inti ya dimana inti itu kan berumatan positif ya, kemudian yang di apa, kelilingi oleh elektron-elektron gitu ya kalau masih ingat nah, jadi orbital S itu lebih dekat ke inti dibandingkan orbital P gitu jadi otomatis dia berenergi lebih rendah gitu atau istilahnya lebih terstabilkan gitu motonegatifnya lebih terstabilkan dalam orbital S yang lebih tinggi gitu jadi kalau semakin tinggi karakter S-nya berarti kan dia akan semakin dekat ke inti gitu jadi nanti anion yang terbentuk ini kan nanti yang terbentuk anion itu akan lebih distabilkan oleh si inti tersebut ya nah, sedangkan kalau yang lain nanti misalkan H-nya lepas itu tidak stabil gitu ya si karbanionnya itu ya, jadi sulit juga untuk lepas ya kalau ini itu nanti karbanionnya lebih stabil ya dibanding yang lain gitu karena semakin dekat ke inti kurang lebih seperti itu nah karena tadi H- dari alkuna ujung ini bisa diambil gitu ya membentuk anion acetylida nah, anion acetylida yang terbentuk itu dia bersifat nukleofil gitu ya karena kita lihat disini kan elektronnya kaya ya jadi bersifat nukleofil suka nukleus nukleus kan positif ya nah, sehingga dia akan bisa bereaksi ya dengan yang lebih positif gitu yang bisa kation atau masih parsial positif itu bisa ya nah, contohnya dia bisa bereaksi dengan alkyl halida ya nanti akan mengalami reaksi substitusi nukleofilik ya SN2 gitu kenapa? karena kalau kita lihat disini antara R dan X yang lebih elektronegatif adalah X halogen kan ya nah, jadi arah elektronnya ke X sehingga nanti ini menjadi parsial negatif ini menjadi parsial positif jadi C dari alkyl halida ya, C yang terikat langsung oleh halogen atau kita bilang C alfa itu dia parsial positif nah, sehingga nanti diserang ya, oleh si ini karbanion ini ya, oleh si anion asetilidanya ini nah, dia nanti nyerang sini C ini lalu nanti BR-nya lepas sebagai BR-min ya lepas BR-min nah, itu sehingga nanti akan terbentuk alkuna ya, yang lebih tersubstitusi artinya yang nambah nanti C-nya gitu alkylnya akan nambah berapa banyak nambahnya sesuai dengan RX yang bereaksinya gitu jadi R yang dari si alkyl halida ini akan masuk ke sini nah, ini kan dari si alkyl halida ini gitu jadi, ini adalah salah satu cara untuk memperpanjang rantai alkuna gitu jadi, misalkan ini yang bawah kita mulainya dari hexuna berarti kan 6 karbonnya nah, ini kalau kita mau perpanjang misalnya jadi 10 ini nah, ini kan dikunakan 10 nah, berarti caranya itu kita bisa pakai ini ya, jadi anion acetylida ini ya dibentuk dulu berarti ya cara bentuknya tadi bisa pakai NaNH2 dalam amonia jadi nanti ini akan terbentuk apa anion acetylida saya tuliskan dulu ini 6 ya berarti 5, 6 nah, di sini minus lah intinya ya H-nya kan lepas nah, anion acetylida nanti akan bereaksi sama si Rx ini dia ngambil C alpha sini di BR-nya lepas nah, nempel nanti nih 4 ini nih 2, 3, 4 nah, ingat ya yang terikat langsung oleh si anion acetylidanya adalah yang C alpha ini bukannya ini ya seperti itu ya nah, ini apa patternnya ya jadi kalau misalnya masih ada H ya berarti nanti tetap masih ada H jadi tidak berubah ya, tidak berubah bagian sininya yang berubah hanya H alkuna ujungnya nanti akan diambil menjadi anion acetylida lalu nanti dia akan bereaksi sama Rx sini ya jadi seperti ini yang bawah juga sama ya nah, yang harus diperhatikan di sini untuk reaksi substitusi SN2 itu mekanismenya serempak ya ya, walaupun nanti akan dijelaskan di bab 11 ya, mungkin di periode di kimia organik 2 tapi tidak apa-apa di sini akan saya bahas sedikit ya, jadi SN2 ini mekanismenya serempak ya, di mana reaktan ya, di sini nukleafilnya ya, akan menyerang si Rx ya, bersamaan dengan lepasnya ini, gugus pergi si BR-min ini ya, seperti itu nah, karena mekanismenya serempat gitu berarti dia akan menyerang dan lepas itu pada posisi yang berlawanan gitu, jadi di sini dia akan menyerang dari belakang kemudian gugus pergi lepas dari depan gitu, jadi apa berbeda arah gitu ya karena kan kalau misalnya dari sisi yang sama otomatis tidak disukai dia akan meruah gitu oke selain itu SN2 juga tidak suka ya Rx yang meruah ya kenapa? karena tadi ya dia itu kan mekanismenya bareng gitu antara menyerang dengan lepasnya gugus pergi itu kan bersamaan gitu jadi dia akan memilih Rx yang tidak meruah berarti reaksi alkilasi ini ya kita sebut alkilasi karena dia kan beraksi dengan alkil halida itu terbatas pada penggunaan alkil halida yang primer ya sedangkan untuk yang sekunder atau tersier itu tidak disukai dan yang ada malah nanti menjalani reaksinya bukan substitusi melainkan eliminasi yang mekanismenya E2 nah ini nanti akan dijelaskan lebih detail di bab 11 ya nah ini contohnya bromociclohexana kalau bereaksi dengan anion acetylida ya nah ini kan kalau dia mengalami SN2 kan seharusnya ini nanti menyerang ke sini ya kan ini lepas gitu kan ya tadi kalau SN2 ini yang SN2 nah jadi seperti ini tapi ini tidak terjadi ya tidak terbentuk nah yang terbentuk adalah justru yang atas ya yang atas yaitu reaksi eliminasi nah dimana nanti si anion ini lebih memilih mengambil H beta nah ini alpha ini beta ya nah ini sehingga ini menjadi rangkap atau alkena ini lepas nah jadi seperti ini ini malah yang terbentuk ini reaksinya E2 atau eliminasi ya seperti itu oke nah ini selanjutnya seperti yang janji saya di awal video tadi ya saya akan membahas sedikit ya mengenai pengenalan sintesis organik jadi bagaimana kita berpikir ya untuk meng-create atau apa menyintesis gitu ya membuat suatu senyawa organik ya dari informasi-informasi atau pengetahuan yang sudah kita dapatkan sebelumnya ya mengenai alkena juga alkuna oke ini contoh pertama ya bagaimana menyintesis oktana dari satu pentuna jadi caranya kita harus analisis dulu mana yang menjadi reaktan dan produk ya berarti kalau ini menyintesis oktana berarti oktananya yang disintesis ya berarti ini adalah produk oke nah ini adalah reaktan nah baru kita gambarkan dulu strukturnya ya jadi bagaimana kita bisa buat reaksi kalau kita aja enggak tahu strukturnya ya jadi satu pentuna kan seperti ini ya C nya 5 di nomor 1 ada alkuna ya lalu ini nanti menjadi oktana ya berarti 8 tunggal semua berarti ini boleh dilengkapi ya tapi ini biar cepat enggak usah dulu ya pokoknya udah tahu lah seperti ini nah dari sini kita analisis dulu ya apa sih perbedaan ya atau apa yang berubah dari reaktan menjadi produk tersebut ya oke kita lihat di reaktannya ini dia 5 karbon ya 5 C dan ada satu rangkap 3 nah disini sedangkan disini produknya itu adalah 8 C atau 8 karbon dan dia tunggal semua atau alkana nah dari sini kita sudah lihat nih ya terjadi perubahan atau pertambahan karbon gitu ya padanya 5 jadi 8 kan berarti nambah 3 karbon nah tadi dari info yang baru saja kita bahas ya terkait reaksi dengan anion acetylida nah itu kan dia bisa nambah rantainya kan nambah panjang gitu ya nah berarti kita bisa pakai itu ya jadi pertama itu kita pakai anion acetylida ya tadi bisa pakai NANH2 gitu ya nah sehingga kan kalau misalnya nanti dia direaksikan dengan anion eh direaksikan dengan NANH2 kan dia pertama terbentuk anion acetylida dulu ya 1, 2, 3, 4, 5 ini nah ini nanti akan jadi ion ini ya anion acetylida lalu direaksikan dengan apa kira-kira biar bisa 8 ininya ya berarti direaksikan dengan 3 karbon ya 3 karbon lalu ini tuh 2, 3 ujungnya misalnya apa BR boleh CL boleh gitu ya pokoknya dengan 3 ini saya lengkapi saja yang bagian sini nah ini ya nah baru nanti terbentuk apa nah ini kan belum langsung ke sini ya dia akan terbentuk alkuna dengan 8 karbon dulu ya alkuna ini 1, 2, 3, 4, 5 dimana rangkapnya ini antara 4 dan 5 ya di sini nah kemudian nambah 3 1, 2, 3 nah ini ya seperti ini nah baru setelah ini apalagi yang berubah dari rangkap 3 ini kan berubah menjadi rangkap sorry berubah menjadi tunggal ya atau dari alkuna menjadi alkana nah jadi caranya tadi kita tahu ya kita bisa pakai reaksi reduksi ya nah kalau dari rangkap 3 menjadi tunggal langsung itu bisa kita pakai H2 katalis platina seperti itu ya atau H2 katalis palladium ya tersangga karbon juga bisa tapi dia hidrogennya harus berlebih nah oke jadi seperti ini ya solusinya ya sama seperti yang tadi saya gambarkan ya alkuna direaksikan dulu dengan natrium amida dalam amonia dan juga reaksi keduanya ya ini ingat ya ada tulisan 1, 2 karena ini reaksinya bertahap tidak serta-merta langsung semua digabung tidak ya lalu reaksi keduanya itu dengan etil eh sorry propyl bromida ini ya jadi masuk 3 seperti ini jadi terbentuk 1, 2, 3, 4 4 octuna ya terbentuk 4 octuna lalu di hidrogenasi katalitik ya bisa dengan H2 katalis PT platina tadi ya atau bisa ini ya H2 katalis paladium boleh tadi saya bilang ya dalam etanol nah ini terbentuk oktana ya ini terbentuk tunggal oke contoh kedua sama seperti tadi kita gambarkan dulu ya ini adalah produk ya menyintesis berarti ini yang disintesis ya nah ini reaktannya oke sama ini juga kita gambar dulu satu pentunanya 1, 2, 3, 4, 5 nah ini ya 1, 2, 3, 4, 5 kemudian di produknya ada cheese 2 hexena berarti kita gambarkan di nomor 2 sini ada alkena berarti ya terus ada cheese berarti sisanya itu 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ini H ini adanya posisinya di atas nah ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah ini cheese 2 hexena nah kita lihat di sini kita analisis lagi ini karbonnya ada 5 karbon dan dia ada rangkap 3 atau alkuna nah produknya dia adalah 6 karbon dan menjadi rangkap 2 atau alkena nah ini kurang lebih sama lah kayak tadi ya nambah karbon itu pakai apa tadi pakai pertama itu pasti yang NANH2 ya dalam NH3 nah nambahnya 1 karbon saja berarti bisa pakai misalnya metil bromida atau metil klorida boleh ya kan nah itu kan akan terbentuk apa kalau seperti ini kan terbentuk 6 ya nambah 1 kan 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah rangkap 3 nya di sini kan ini nambah 1 nya tuh yang ini nah seperti ini nah kemudian pas nih nomor 2 nya kan nomor 2 dari ujung nih alkuna nya ini juga kan alkena nya nomor 2 berarti ini tinggal kita ubah dari rangkap 3 atau alkuna menjadi alkena cis jadi pakai apa ingat bisa pakai nickel borida ya atau katalis P2 H2 katalis P2 ya ini atau ini bukan 1 atau 2 ya atau saya bilang aja atau H2 katalis Lindlar seperti itu ya katalis Lindlar oke bisa seperti itu sehingga nanti dia hasilnya adalah alkena cis oke nah ini sudah ada jawabannya nah ini ya tuh yang tadi apa pakai natrium amida dulu dalam amonia lalu dengan metil iodida ini contohnya ya dalam PH sehingga nanti nambah 1 karbon nih yang nambahnya tuh yang ini ya ini tambahannya kan ya oke nah kemudian diubah menjadi alkena cis itu bisa dengan H2 katalis Lindlar ya selanjutnya 2 bromopentana dari asetilina berarti disini 2 bromopentana adalah produk asetilinanya adalah reaktan ya kita gambar dulu reaktannya disini 1 2 nah ini asetilina itu etuna ya nah nanti ini dia akan menjadi 2 bromopentana saya ke bawah aja ya jadi nanti ini nya ke kanan gitu ya nah ini 2 bromopentana ya nah caranya ini kan kita harus tadi ya analisis ini berarti dia 2 karbon dan dia alkuna ini adalah 5 karbon dan dia adalah alkana plus BR atau kita bisa bilang dia alkil halida jadi caranya gimana sama seperti tadi kalau kita ingin apa menambah karbon ya kita bisa pakai 1 Na NH2 dalam amonia ya natrium amida dalam amonia lalu kita nambahin berapa karbon ini 3 kan ya nambah 3 nih berarti masukin 3 karbonnya misalnya pakai BR pakai CL boleh bebas sehingga nanti kan terbentuk 5 ya C nya rangkapnya di nomor 1 disini ya 1 2 ini kan yang baru masuk tuh yang ini nah ini baru masuk dari ini nah dari sini kan udah jadi 5 nih tapi sekarang gimana caranya dari alkuna jadi alkil halida apakah ada cara langsung nah kalau ya kalian masih ingat tadi kalau kita pakai HBR misalnya ya pakai HBR langsung 2 kali gitu ya 2 kevalen atau berlebih biar dia langsung jadi alkana tapi nanti BR yang masuk akan 2 ya karena pertama BR masuk kan disini BR kedua masuk disini juga akan 2 apalagi kalau misalnya kita masuk BR 2 ya ini kan berarti enggak apalagi kalau BR 2 berarti yang masuk 4 sini 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 nah berarti tidak ada cara langsung dari alkuna menjadi alkil halida berarti lewat apa berarti lewat alkena dulu caranya kita buat jadi alkena dulu nah sini nah gini ya nanti kan dari alkena ke alkil halida itu gampang masukin 1 BR itu kan ada caranya jadi dari sini ke sini pakai apa bisa H2 katalis sindlar tadi ya atau apa katalis paladium boleh ya itu nanti terbentuk alkena baru setelah itu masukin apa nih kira-kira kalau masukkannya 1 HBR atau BR 2 ya masukkannya HBR ya karena kalau BR 2 masuknya 2-2 disini BR kalau HBR kan salah satu aja dan dia masuknya markovnikov berarti masuk ke yang lebih kaya H nanti si BR masuk ke sini ya seperti itu pas sesuai dengan produk yang diminta nah kalau yang ini dia cara berpikir mundur gitu jadi kita cara berpikir mundur dari mulai produk ya produknya itu kan adalah alkil bromida ya kalau dia ini kita hilangkan BR-nya kan berarti nanti akan terbentuk apa karbokation ya akan terbentuk karbokation nah sehingga nanti akan terbentuk alkena gitu yang memungkinkan kan dari alkena nah alkena nya bisa ke kanan bisa ke kiri gitu kan ya tapi bisa seperti ini kalau ke kanan atau ini kalau ke kiri ya tetapi kalau kita perhatikan kalau misalnya yang bawah ini kan dia sama nih sama-sama CH berarti nanti akan terbentuk campuran produk gitu jadi kita memilih yang sini kalau yang sini nanti kan BR akan masuk ke yang ini lebih tersubstitusi yang ini jadi alkena nya dari yang ini nah kemudian kita berpikir mundur lagi ya alkena ini itu berasal dari mana gitu ya berasal dari alkuna ya yang C nya juga 5 ya tinggal kita hidrogenasi ya misalnya dengan katalis limlar ya lalu kita berpikir mundur lagi ya si alkuna ini atau satu pentuna ini ya kalau berasal dari ini asetilena ya itu kan berarti terjadi penambahan produk nah jadi satu pentuna itu dapat disintesis dari alkilasi asetilena nah ini kan asetilena reaktannya ya dibuat menjadi asanian asetilida dulu baru di alkilasi ini dengan RX dimana R nya itu adalah C nya 3 jadi nambah 3 karbon nah cara keseluruhan seperti ini ya asetilena direaksikan dengan natrium amida dalam NH3 berarti kan ini pementukan amin asetilida ya ini nanti H nya hilang menjadi C min beraksi sama RX ya atau reaksi alkilasi nah sehingga nanti disini 3 C ini nempel ini dia nih yang baru nempel ini ya yang ini oke nah baru direduksi ya atau hidrogenasi dengan katalis lindlar menjadi alkena baru masuk HBR dalam ether seperti ini seperti itu ya jadi boleh kita berpikir langsung kalau sudah tahu itu reaksinya apa langsung kita bisa menduga dari awal atau cara kedua ya itu tadi kita berpikir mundur ya dari produk terus ke apa produk yang tengah-tengah gitu ya terus baru nanti sampai ke reaktan oke contoh empat nah ini juga agak berbeda dia ada alkoholnya ini adalah produk ini adalah asetilena tadi reaktan ya dari asetilena berarti dia reaktan nah gambar lagi asetilena nya seperti ini produknya itu hexanol tuh dua tiga empat lima enam tuh dua tiga empat lima enam nah mending biar gampang alkoholnya jangan ditulis di ujung biar kelihatan perbedaannya gitu disini aja nulisnya nah gini satu hexanol ya itu tinggal dilengkapi ya nah ini juga sama bisa berpikir dari awal lihat perbedaannya dulu ya ini perbedaannya apa ini dua karbon dan dia alkuna sedangkan ini enam karbon dan dia alkohol nah lagi-lagi terjadi perpanjangan rantai ya kita sudah tahu ya langsung saja berarti pakai satu Na NH2 NH3 lalu nambah berapa nih karbonnya empat nah jadi nambah empat karbon nah seperti ini ya sehingga nanti akan terbentuk satu dua nah ini nambah empatnya nah ini yang baru masuk nah ini nah kemudian apakah ada cara langsung memasukkan alkohol dari ini alkuna gitu ya yang masukin OH gitu ya ada tidak kira-kira tadi kalaupun kita memasukkan OH itu malah jadinya terbentuk karbonil ya kalau masih ingat ya karena kan dia ketika terbentuk E0 langsung berkestimbangan dengan bentuk petonnya jadi tidak ada cara langsung nah mau tidak mau kita lewat alkena dulu jadi tadi sama bisa pakai katalis Lindlar ya katalis Lindlar sehingga nanti terbentuk hexena nah disini ya nah baru setelah terbentuk alkena ini ya alkena nya di bagian satu dan dua ini OH masuk di posisi nomor satu nah kalau seperti ini mau tidak mau saya harus gambarkan H nya ya ada kelihatan mana yang lebih tersebut tersubstitusi mana yang tidak ini masih ada H satu ini H nya dua nah gini ya berarti disini yang apa lebih tersubstitusi itu yang tengah kan harusnya gitu nah ternyata OH masuk ke yang kaya H ini atau masuk yang ke kurang tersubstitusi ya nah berarti kita bisa prediksi ini adalah reaksi anti-Markov-Nikov ya anti-Markov-Nikov ya nah tadi masih ingat minggu eh sorry pada video sebelumnya ya alkena ya yang menghasilkan alkohol tapi reaksinya anti-Markov-Nikov itu menggunakan satu BH3 dalam PHF ya reaksi hidroborana dilanjutkan dengan oksidasi ya oksidasi dengan H2 O2 dalam OHA. Seperti itu. Pas nanti OHA masuk ke yang ini, yang banyak H atau yang kurang tersubstitusi. Ini dia hasilnya. Kalau yang ini berarti dia berpikirnya mundur. Berpikirnya mundur dari alkohol sini, kira-kira lewat apa. Yang menjadi penghubung antara alkohol dan alkuna. Berarti lewat alkena. Alkena itu berarti di sini kan kalau OHA-nya lepas, di sini kan nanti akan menjadi plus. Plus di sini mau tidak mau alkenanya di sini, di ujung. Jadi si alkohol ini berasal dari alkena sini atau satu heksena. Lewat apa? Karena alkoholnya masuk pada posisi yang kurang tersubstitusi. Berarti anti-markovnikov pakenya ini. Hidroborana. Lalu dari satu heksena, ini kira-kira apa awalnya si satu heksena ini? Kalau mulainya dari alkuna. Reaktannya alkuna. Jadi yang menjadi penghubungnya itu apa? Jadi ke alkuna dulu pastinya ya. Berarti itu adalah reaksi hidrogenasi atau reduksi. Jadi nanti berubah dari rangkap tiga menjadi rangkap dua. Kemudian baru mundur lagi ya. Si satu heksena ini kan heksena ya. Itu awalnya adalah etuna. Nah kira-kira itu reaksinya apa? Pasti itu perpanjangan rantai. Itu melewati natrium asetilida atau anion asetilida ini. Pembentukan anion asetilida, baru nanti reaksi alkilasi dengan RX. Seperti itu. Nah ini adalah solusinya atau cara sintesis secara keseluruhan. Tadi sudah saya sampaikan ya. NANH2 dulu. Ini nanti H-nya hilang menjadi anion asetilida. Lalu dengan RX. RX-nya empat yang masuk. ini yang baru masuk. Kemudian direduksi dengan H2 katalis lindelar. Ini. Lalu ini. Hidrasi ya tapi anti-Markov-Nikov. Jadi masuk H dan OH tapi anti-Markov-Nikov. Seperti itu. Oke. Nah intinya kalau yang namanya mengerjakan soal sintesis itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kita pertama otomatis harus ingat dulu semua reaksinya. Dan biar ingat dan terus terasah ya otomatis harus rajin berlatih. Dan saran saya, saran kami itu buat ringkasan reaksi. Gugus fungsi. Jadi dari situ kan kalau kita lupa kita tinggal lihat catatan tersebut. Jadi enggak usah bolak-balik lihat slide atau lihat video. Nah itu akan sangat membantu. Seperti ini. Ini contoh ringkasan reaksi yang sudah kita tuliskan. Kita kasih. Ini mulai dari yang dari Alkena ya pada video sebelumnya. Oke. Kemudian juga ada yang Alkana, Alkuna ya yang ini. Seperti itu. Oke. Sekian video dari saya. Semoga dapat dipahami. Dan semoga bermanfaat juga ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.